Hai guys welcome back to my videos again selamat pagi siang sore malam buat kalian yang nonton video ini sorry banget ngop ngopan ini sudah habis olahraga jadi meskipun tetap berpuasa ini di Ramadan Ramadan kita harus tetap berolahraga biar sistem imun tubuh kita lebih fit dan juga jangan lupa pakai masker dan kalian bisa lakukan hal yang bermanfaat seperti beribadah berolahraga seperti aku ataupun hal yang lain yang penting yang positifnya so in this video I will answer the question for Mrs. Hartati if you know guys she is one of my favorite teacher in public health manastik university oke sebelum itu aku bakal ganti baju dulu dan ganti lokasi untuk jawab pertanyaannya oke jangan lupa di like comment dan subscribe akun youtube ini agar bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa di share oke oke see you this out oke good people jadi aku udah ganti baju and I'm ready to answer the question from Mrs. Hartati before that kita lihat dulu ya apa pertanyaan dari Ibu Hartati ini dia nah pertanyaan ini diberikan pada waktu aku mengisi sebuah video ini dia videonya yang belum lihat dilihat dulu ya jangan lupa di like comment dan subscribe akun youtube itu oke oke jadi pertanyaan adalah seputar tentang phagocytosis jadi ada tiga poin utama dari pertanyaan Ibu Hartati yang pertama apa itu phagocytosis lalu sel apa saja yang berperan dan bagaimana prosesnya mari kita jawab phagocytosis phagocytosis berasal dari kata phagocytosis yang memiliki arti sel yang memakan atau menelang material padat dimana material padat ini yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi tubuh kita contohnya seperti bakteri di dalam tubuh manusia siapakah yang berperan dalam proses phagocytosis yang berperan adalah sel darah putih terutama neutrofil dan makrofag phagocytosis lalu bagaimana bisa bakteri itu bisa hancur dalam tubuh kita prosesnya seperti ini ketika bakteri ketika bakteri masuk dalam tubuh kita bakteri tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat mengundang salah sel yang adalah tubuh kita untuk mendekatinya terutama neutrofil ataupun makrofag ketika neutrofil menekati bakteri tersebut bakteri melekat pada membran sel dari neutrofil ketika bakteri pun telah melekat pada membran sel lalu secara perlahan lalu secara perlahan membran sel akan melepuk mengelilingi dari bakteri tersebut sehingga bakteri tersebut terjebak di dalam neutrofil yang disebut dengan phagocytosis sel neutrofil ketika bakteri terjebak di dalam phagocytosis sel neutrofil memiliki unsur yang bernama lysosome dimana lysosome berfungsi sebagai pencernaan intraseluler lalu lysosome membantu memecahkan phagocytosis dan memecahkan bakteri dengan cara menelan ataupun memakannya setelah bakteri pun habis ditelan atau dimakan zat-zat yang terpenting di dalam bakteri tersebut akan diedarkan ke dalam tubuh dan zat yang tidak perlu akan dibuang melalui proses exocytosis tidak hanya manusia yang bisa melakukan phagocytosis amoeba juga dapat melakukan proses phagocytosis secara jelasnya berikut video phagocytosis untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati i hope you like it dan semoga jawabanku benar dan untuk semuanya jangan lupa untuk di like comment dan subscribe dan kalian bisa share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semuanya semoga kalian tetap sehat dan kalian diberi keperan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati